Dewa 19 memang dikenal luas sebagai grup band rock top di industri musik Indonesia yang sering mengikuti arus tren. Meskipun demikian, Ahmad Dhani dan kawan-kawan tidak takut menambah unsur baru yang dimasukkan ke dalam berbagai lagu Dewa 19. Ahmad Dhani bahkan terang-terangan mengakui bahwa dirinya dan para personil Dewa 19 lainnya cukup sering terbawa arus tren yang sedang ada. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu mengaku sudah melakukannya sejak Dewa 19 menjalani debut di industri musik tanah air pada awal tahun 90-an silam. Ahmad Dhani mengungkapkan fakta tersebut ketika dirinya berbicara dengan Rian Demasif di kanal Youtube Video Legend beberapa waktu yang lalu. Ahmad Dhani beranggapan musik Indonesia di tahun 90-an awal punya kedekatan yang erat dengan musik dunia. Hal itu juga berlaku pula untuk Dewa 19. Menurut Ahmad Dhani, musik akan berubah seiring dunia yang juga berubah. Pendiri Dewa 19 itu merasa dirinya dan kawan-kawannya juga harus berubah di tengah perubahan yang terjadi di dunia. Tidak menghirankan, lagu-lagu Dewa 19 saat itu juga banyak memasukkan unsur musik dari mancanegara. Salah satunya adalah Toto yang menjadi inspirasi terbesar Ahmad Dhani dan kawan-kawan saat meluncurkan album Dewa 19 yang pertama pada tahun 1992 silam. Menurut Ahmad Dhani, pada tahun 1994-97 silam, apa yang menjadi selera dunia barat juga menjadi selera di Indonesia. Setelah memasukkan unsur Toto ke dalam album pertama, Ahmad Dhani dan kawan-kawan lantas memasukkan unsur Cicago, Gin Blasem hingga Roksus ke dalam lagu-lagu Dewa 19. Menurut Ahmad Dhani, Andra Ramadhan memperkenalkan band Gin Blasem. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu mencontohkan lagu manusia biasa yang sangat Gin Blasem. Ahmad Dhani juga mengaku mengenalkan Toto Wet Proket kepada Andra Ramadhan. Menurut Ahmad Dhani, Toto Wet Proket menjadi salah satu acuan Dewa 19 di tahun 1994 silam. Hasilnya, lewat lagu-lagu mereka, para penggemar musik Indonesia seperti diajak mendengar band-band yang menjadi favorit Dewa 19. Nah, kalau menurut pandangan kalian, bagaimana tentang adaptasi yang dilakukan oleh Ahmad Dhani terhadap lagu-lagu Dewa 19? Tulis komentar kalian dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel youtube Chris One Music agar kedepannya kualitasnya semakin baik ya. Terima kasih telah menonton!